Halo sahabat bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam bediler berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri Jawa Timur Oke sahabat bediler dimanapun kalian berada semoga saya selalu ya sahabat bediler Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin PCP Fusion Double tabung 2560 plus magazine dan manometer dengan popor stay ranting seperti ini ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Dan kali ini saya akan mengulas secara komplit mulai dari spesifikasi full set beserta harganya ya sahabat bediler Dan daripada kalian penasaran oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya Tapi sebelum itu jangan lupa like share komen dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rival Oke yuk langsung saja yang pertama saya akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu ya sahabat bediler Nah untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang 60 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan Yang di dalam larasnya terdapat 9 ulir ya sahabat bediler Kemudian untuk tabung dari senapan angin ini yaitu doble tabung Jadi untuk uji powernya pun juga semakin besar dan semakin kuat dibandingkan dengan PCP Fusion yang single tabung ya sahabat bediler Nah senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan magazin dan manometer Jadi untuk magazinnya ini berisi 14 ya sahabat bediler Jadi sahabat bediler tidak perlu repot-repot untuk mengisi mimis secara satu persatu Kemudian untuk manometernya yaitu terletak di ujung tabung ya sahabat bediler Nah manometer ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin Nah kemudian untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2500 sampai dengan 2700 PSI Yang mampu menghasilkan uji power besar hingga 1100 fps Dan untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan bajak pilihan ya sahabat bediler Jadi untuk grendelnya ini sistem putar tarik yang bisa ditarik hingga 5 tarikan Jadi semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan angin ini maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya sahabat bediler Dan kemudian untuk visir dari senapan angin ini terletak di bagian ujung laras dan di bagian belakang senapan angin ya sahabat bediler Nah visir ini bisa disetting sesuai kebutuhan hingga tingkat keakuratannya mencapai 20 sampai dengan 30 meter Dan untuk popor dari senapan angin ini memiliki varian popor style ranting Jadi senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu di Medan Order ya sahabat bediler Sehingga ketika kita berburu di Medan Order maka kita akan terlihat menyatu dengan alam sekitarnya ya sahabat bediler Oke langsung saja kita akan mempadukan secara full set ya sahabat bediler Kali ini saya akan mempadukan dengan beberapa aksesoris tambahan Yaitu yang pertama ada peredam Alvina HW100 Nah jadi seperti ini untuk peredam Alvina nya Nah peredam ini sangat membantu dalam meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga mencapai 85% mode senyap ya sahabat bediler Dan untuk peredam ini juga sangat cocok digunakan di berbagai jenis senapan angin Mulai dari uklik, gejluk dan juga PCP ya sahabat bediler Dan oke langsung saja kita lanjut untuk aksesoris tambahan yang kedua Nah disini ada laserscope berwarna hijau Nah laserscope ini sangat membantu sahabat bediler dalam membidik sasaran di waktu sore hari ataupun malam hari Dengan jarak jauh sekitar 80 sampai dengan 100 meter ya sahabat bediler Dan untuk aksesoris tambahan yang ketiga yaitu ada mimis samyang Nah mimis samyang ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis sewan kecil sedang maupun besar Yang sekali tembakan langsung mematikan Dan yang terakhir akan saya padukan dengan Dan teleskop basnel dengan ukuran 39x40 eg Nah jadi seperti ini untuk teleskop basnelnya Nah teleskop basnel ini sangat bestseller banget di Jaya Airy Falls Selain memiliki harga yang sangat terjangkau Teleskop ini pun juga sangat direkomendasikan untuk berbagai jenis senapan angin Mulai dari sap, gejluk, dan PCP ya sahabat bediler Dan untuk jarak bidikan dari teleskop ini yaitu mampu mencapai hingga 50 sampai dengan 80 meter ya sahabat bediler Oke sahabat bediler untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga sekitar 2 jutaan aja Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin PCP double tabung Sehingga untuk uji powernya pun pastinya lebih kuat, lebih besar dibandingkan dengan senapan-senapan angin yang lainnya Dan untuk harganya pun juga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Nah bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik Ataupun ingin tahu harga senapan angin ini secara full set bisa langsung order sekarang juga di Admin Jaya Airy Falls Nah semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu sahabat bediler dalam mencari senapan angin yang terbaik ya sahabat bediler Oke sahabat bediler seperti biasa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airy Falls Oke saya undur diri dulu dan salam bediler Terima kasih telah menonton